Hai semuanya terima kasih yang sudah mengklik video ini di video kali ini sam mau bikin nastar daun Bahan yang pertama ada margarin satu saset yang ukuran dua ratus gram Mentega kurang lebih dua sendok makan penuh Dua kuning telur Buat mencampurkan tiga bahan ini saya pakai spatula Setelah tercampur saya ganti dengan balon wis Jangan terlalu lama sekitar dua menit saja Dan seperti begini hasilnya Setelah itu tambahkan gula halus lima sendok makan Satu saset susu bubuk putih dan kau Sedikit vanili bubuk Bisa juga menggunakan vanili cair Dan juga tepung terigu protein rendah Di sini saya pakai kurang lebihnya 25 sendok makan penuh Kalaupun masih terlalu lembek adonannya bisa tambahkan tepung juga tapi secara bertahap Di sini bahan keringnya saya ayak supaya tidak ada yang bergerindil Setelah bahannya tercampur penampakannya seperti begini Adonannya itu jangan terlalu lembek Jangan terlalu keras Oke semua bahan sudah tercampur Sangat baik Dan ini adalah selai Untuk isian nastar Di sini saya sudah bentuk Agak memanjang Berhubung di sini saya tidak punya timbangan Jadi adonannya ini saya takar menggunakan sendok takar yang ukuran 7,5 mili Keluarkan adonan dari sendok takar Bulatkan Pipikan agak memanjang Ambil selai nanas Letakkan di bagian tengah Lalu dibungkus Sambil ditekan-tekan Seperti begini Ditekan-tekan Nah ini sudah jadi ya Bentuknya Setelah itu Saya mau japit Saya japitnya Dari bagian atas ke bawah Setelah itu Sampingnya Seperti ini Japitnya itu Dengan penuh kasih sayang Kesabaran Lemah lembut Supaya Dia bisa jadi bagus ya Seperti begini Nah ini hasilnya Seperti begini ya Oke disini saya ulangi lagi Membentuk Naster daunnya Sampai adonan ini Habis Disimak baik-baik videonya ya Jangan diskip-skip Jangan lupa Untuk like Comment Dan juga Disubscribe Nyalakan notifikasinya Terima kasih 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 Singkat cerita Akhirnya selesai juga Dan lumayan Disini saya dapat Satu Piring setengah Setengahnya juga itu Hampir penuh Oke Sekarang kita lanjut Di tahap Bakar Tadi saya sudah Panaskan oven Piring yang pertama Saya letakkan Di bagian bawah Piring yang kedua Saya letakkan Di bagian kedua Harus selalu Dipantau ya Karena ini Menggunakan oven Jadul Selang beberapa menit Harus diperiksa lagi Harus diubah Harus diubah Posisi piringnya juga Yang di bawah Pindahkan ke atas Yang di atas Pindahkan ke bawah Pokoknya Sampai dia Masak semuanya Dan beberapa Waktu kemudian Ini sudah Jadi sudah Masak Saya Kasih Atau Saya pindahkan Ke dalam toples Kue nastar ini Saya tidak pakai Olesan Kuning telur Kalau mau pakai Olesan kuning telur Bisa saja Bebas ya Ini Rasanya Benar-benar enak Renyah di luar Lembut Lumer di dalam Mantapol Demikian Video dari saya Akhir kata Mohon maaf Bila ada kata-kata Yang salah Atau kurang berkenan Selama video berjalan Dan Terima kasih banyak Buat kami Yang sudah menonton Dan mendukung channel saya Sampai bertemu kembali Di video selanjutnya Dadah